Serial WandaVision episode 5 menampilkan adegan tidak terduga dan membuat penonton terkesima. Pasalnya Ivan Peters, pemeran Quicksilver dari X-Men, tiba-tiba datang menemui Wanda. Banyak penonton yang langsung ambil kesimpulan pribadi dan bilang, Fix, ini multiverse. Ini 100% Quicksilver dari X-Men. Dan MCU diganti pemerannya. Kalian boleh berpikiran seperti itu, tapi kembali saya ingatkan Marvel penuh dengan misteri. Tentunya dengan tujuan baik supaya kita terhibur dan tidak menduga apa yang akan terjadi ke depannya. Sudah banyak tembakan dari fans yang terpatahkan setelah menonton akhir kisahnya. Oleh karena itu, disini saya akan mencoba memberikan beberapa spekulasi atau prediksi yang masuk akal terkait karakter Quicksilver ini. Supaya kalian tahu, selain opini kalian, masih ada beberapa spekulasi yang bisa dipertimbangkan. Maka dari itu, pastikan tonton sampai selesai karena semua prediksi yang kami buat dijamin masuk akal dan berpotensi terjadi di dalam kisahnya. Dan langsung saja, berikut adalah pembahasannya. Untuk sedikit mengingatkan, barangkali di antara kalian ada yang lupa, Quicksilver di film Marvel ada dua jenis. Versi MCU dan versi Fox. Semua berawal dari Marvel yang sempat mengalami masa-masa sulit sampai mereka menjual lisensi karakternya untuk difilmkan kepada beberapa studio. Misalnya, Spider-Man dan semua karakter pendukungnya yang dibeli oleh Sony. Hulk dan Namor yang dibeli oleh Universal. Dan X-Men serta Fantastic Four yang dibeli oleh 20th Century Fox. Walau akhirnya Marvel sukses setelah mereka dibeli oleh Disney sekitar tahun 2009. Dan perlahan, mereka bisa menarik kembali karakter yang dijual ke studio-studio lain. Kecuali untuk Spider-Man yang sepertinya tidak akan dijual oleh Sony. Ya, Spider-Man adalah karakter yang sangat berharga. Kembali ke topik utama, Quicksilver di MCU bernama Pietro Maximoff, seorang warga Sokovia yang dijadikan bahan eksperimen sampai mendapatkan kekuatan. Sedangkan di versi X-Men, Quicksilver bernama Pietro Maximoff, yang mana adalah Mutant yang dari kecil sudah mendapatkan kekuatan tersebut. Maka tak heran, dia lebih bisa menguasai kekuatannya. Versi MCU memiliki saudari kembar yang seumuran. Sedangkan versi Fox, saudarinya masih kecil. Quicksilver versi MCU harus dimatikan. Mengingat perjanjian antara kedua studio di mana MCU boleh memunculkan Wanda dalam jangka waktu yang lama, tapi Quicksilver harus dimatikan. Sedangkan di universe Fox, sebaliknya. Quicksilver boleh dimunculkan dalam waktu yang lama, sedangkan Wanda tidak boleh dimunculkan. Dan hal tersebut memang benar, bisa dibuktikan dari Quicksilver MCU yang hanya muncul di satu film, Avengers Age of Ultron. Sedangkan versi Fox muncul mulai dari Days of Future Past, Apocalypse, sampai terakhir dalam film Dark Phoenix. Terbukti sesuai dengan perjanjian dari kedua studio tersebut. Oke, setelah kita mengingat kembali karakter Quicksilver yang pernah muncul di film, berikut adalah prediksi dari kemunculan Quicksilver versi Ivan Peters di WandaVision. Prediksi yang pertama, Ivan Peters disini menggantikan aktor sebelumnya dan menjadi Quicksilver MCU. Seperti yang kita tahu, dalam dunia MCU, sudah beberapa kali mereka merecast atau mengganti aktor yang berperan besar dalam membangun kisahnya. Contoh paling jelas, ada pemeran Hawk atau Bruce Banner yang semula adalah Edward Norton menjadi Mark Ruffalo. Kemudian ada juga pemeran War Machine dari Terence Howard menjadi Don Sheddle. Mereka diganti karena adanya sedikit masalah antara studio dengan aktornya. Tapi, untuk kasus Quicksilver ini, tidak ada angin, tidak ada hujan, mereka memutuskan mengganti aktornya. Yang semula diperankan oleh Aaron Taylor Jensen sekarang menjadi Ivan Peters. Bisa jadi penjelasannya seperti berikut ini. Kita tentu sadar, anomali di dalam Westview tidak berjalan seperti dunia normal. Dan, ada kemungkinan besar bahwa Peters adalah penduduk asli dari Westview yang dimanipulasi Wanda untuk melengkapi kebahagiaannya dengan berperan sebagai saudara laki-lakinya yang telah lama hilang. Dalam episode 5 dijelaskan, Wanda perlu mencuri tubuh Vision untuk membawanya kembali dan menghidupkannya kembali. Jika dia tidak bisa mendapatkan mayat Pietro yang sudah tewas di Age of Ultron, dia pasti membutuhkan seseorang yang baru untuk berkosplay sebagai saudara kandungnya yang telah meninggal. Selain itu, dalam upaya membuat kejutan atau fanservice kepada penonton, Marvel Studios mendatangkan aktor Quicksilver dari X-Men untuk memenuhi peran tersebut. Namun bisa jadi, mereka tidak memiliki niat untuk melanjutkan karakternya. Nah, apa kalian setuju jika Ivan Peters menggantikan Aaron Taylor-Johnson Quicksilver sebelumnya? Langsung tulis di kolom komentar. Prediksi yang kedua, dia adalah Quicksilver dari X-Men Universe yang muncul di Marvel Cinematic Universe. Siapa kamu di multiverse yang besar ini? Mr. Strange? Kita tahu, multiverse sedang dipersiapkan untuk menjadi fokus utama di MCU yang lebih besar di masa depan nanti. Dengan sequel Dr. Strange yang dengan jelas diberi judul In the Multiverse of Madness dikombinasikan dengan konfirmasinya aktor seperti Alfred Molina dan Jamie Fox yang mengulangi peran mereka di Spider-Man 3. Kita sadar, realita alternatif akan memainkan peran besar dalam masa depan MCU. Marvel Studios sudah tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tahu dengan membawa Ivan Peters untuk memainkan karakter tersebut akan membuat para penggemar langsung berspekulasi, langsung ramai dan memang terbukti demikian. Selain itu, karakter Quicksilver ini menggunakan pakaian yang khas dari Quicksilver versi X-Men. Tentu dengan jaket hitam dan baju Hawaii yang cocok dengan vibe tahun 1980-an dari film Apocalypse. Tapi sayang, di mata saya, Quicksilver ini bukanlah Quicksilver versi MCU dengan ciri khas yang mengenakan pakaian sederhana karena memang dia hidup di jalanan. Dengan timeline X-Men yang sedikit rumit, belum bisa dipastikan dia datang dari timeline yang mana. Tapi yang jelas, di urutan prediksi kali ini, dia adalah Quicksilver dari dunia X-Men. Untuk memastikan itu, kita harus menyaksikan episode selanjutnya. Prediksi yang ketiga dikirim oleh Dr. Strange Jika Ivan Peters benar-benar mengulangi perannya sebagai Quicksilver X-Men, kemungkinan besar dia tidak datang sendirian. Mengetahui kemarahan Wanda yang semakin tidak terkendali, bagaimana jika seorang Master of the Mystic Art mengirim seseorang sebagai penghibur atas kesedihan Wanda. Dan kita tahu siapa penyihir kuat yang dimaksud. Dia adalah Dr. Strange. Dr. Strange sampai episode 5 ini memang belum bisa dirasakan kedatangannya. Padahal sudah dipastikan dia akan muncul dan sudah terdaftar di jajaran casting filmnya. Sebagai seorang alis sihir yang melindungi bumi dari ancaman asing seperti mengusir Loki karena dia pernah membuat ponar dengan Chitauri, Dr. Strange tentu mengetahui jika ada yang aneh dengan Westview. Tidak seperti SWORD yang bertindak gegabah, Dr. Strange tentu tahu bahwa anomali yang diciptakan oleh Wanda adalah situasi yang sulit. Oleh karena itu, daripada dirinya sendiri yang masuk ke dalam sana dan bisa mengejutkan Wanda, lebih baik dia mengambil Pietro Maximoff dari Multiverse untuk menenangkan pikiran Wanda yang tidak stabil. Ya, masuk akal juga kan? Baru kemudian nanti secara pelan-pelan Dr. Strange mulai menyadarkan Wanda dengan bantuan pendekatan Quicksilver tersebut. Prediksi yang keempat dikirim oleh Weekend Kalian pasti ingat dengan scene ini. Wanda bercerita tentang kembarannya yang telah meninggal kepada anak-anaknya. Bukannya bilang sejujurnya, Wanda malah berbohong dengan mengatakan bahwa Pietro tinggal di tempat yang jauh. Walaupun Billy dan Tommy statusnya masih anak-anak, pembaca komik pasti akan mengenal mereka sebagai dua mutan yang bernama Weekend dan Speed. Dari namanya saja sudah sangat jelas, Speed memiliki kekuatan bisa bergerak cepat sedangkan Weekend mewarisi kekuatan ibunya berupa sihir dan portal. Di dalam komiknya, Weekend terkenal memiliki kemampuan magis seperti telepati, teleportasi, dan telekinetis yang membelokan realita. Jika anak Wanda memiliki kemampuan untuk membengkokkan realita seperti yang dimiliki ibunya dan masih belum bisa mengendalikan kekuatan tersebut, bisa jadi Weekend tanpa sengaja mengirim Quicksilver versi Evan Peters ke Westview dari alam semesta yang berbeda. Setelah mendengarkan cerita ibunya, Billy berharap setelah kedatangan Pietro ke Westview dan mereka berkumpul, maka kesedihan Wanda bisa terobati dan keluarga mereka semakin harmonis. Prediksi yang kelima, Quicksilver ini adalah Agent Sword. Dari ke-6 prediksi yang ada di daftar kali ini, urutan nomor 5 ini yang paling tidak mungkin menurut saya. Tapi tetap saja ada kemungkinan bahwa Quicksilver ini adalah intel yang berasal dari Sword yang dikirim masuk ke dalam Westview untuk memata-mata Wanda. Tentu kita tahu setelah Monica tidak sengaja masuk ke dalam sana, begitu dia keluar, dia memberikan informasi terkait kepada Sword. Informasi berharga tentang Hex yang hanya bisa diketahui jika dia masuk. Memanfaatkan semua informasi itu, Direktur Hayward dan anak buahnya diam-diam mengirim Peters dan memberinya peran dari Pietro Maximoff. Mengetahui Wanda sangat rentan dalam hal mendiam kakaknya, mereka menggunakan Peters untuk mendekati Wanda sehingga mereka dapat menghentikan perbuatannya. Dan yang terakhir, ini adalah prediksi terkuat menurut saya. Prediksi ke-enam, Quicksilver ini dikirim oleh Mephisto atau dia adalah Mephisto sendiri. Meskipun Wanda menjadi pemegang kendali terbesar di Westview, nyatanya Wanda Vision sampai sekarang belum memperlihatkan musuh sebenarnya. Antagonis utama bisa jadi adalah Wanda sendiri, tapi mengetahui serial satu ini sepertinya paling tidak ada satu kekuatan jahat lain yang bertugas di belakang layar. Mengingat hubungannya dengan anak-anak Wanda di dalam komik, Mephisto iblis penguasa neraka itu telah lama dikabarkan muncul di Wanda Vision. Teori semakin menjadi liar tentang kemunculan entitas ini dan sepertinya tidak lama akan diperlihatkan. Jika Mephisto adalah penjahat utama di serial ini, akan lebih tepat baginya untuk mulai memiliki hubungan yang lebih dekat dengan siapa yang dia manipulasi. Untuk menjaga keadaan tetap normal, dia mengirimkan Quicksilver kepada Wanda untuk mengawasinya lebih dekat. Berapa orang mencurigai Agnes sebagai antek dari Mephisto. Tapi jika kita melihat episode 5 ini, Agnes dirasa kurang sukses dalam memanipulasi Wanda. Maka akhirnya, Mephisto mengutus bawahannya yang lain, yaitu Quicksilver versi Ivan Peters. Atau bisa jadi, dia adalah Mephisto sendiri yang memutuskan untuk turun tangan. Mephisto adalah sosok iblis yang dikenal bisa berubah menjadi siapa saja. Anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, dia bisa berubah menjadi siapapun. Maka tidak heran, dia menjadi Quicksilver dan membuat Wanda percaya dengan apa yang dilihatnya. Untuk lebih memuatkan prediksi ini, di mana Mephisto adalah Quicksilver yang sedang menyamar, kalian bisa lihat bocoran episode selanjutnya. Tapi, jika kalian tidak mau melihat spoiler, kalian bisa pilih untuk stop sampai disini saja. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, Marvel Indo Out dan bocoran bahwa Quicksilver adalah Mephisto yang jahat, bisa kalian lihat di scene berikut ini. Mephisto Sampai jumpa di video selanjutnya.